kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena untuk aparat desa, kepala desa dan perangkat desa ada postingnya sendiri. Jadi tidak termasuk di dalam dana itu ya? Di luar itu, ini di luar gaji kepala desa, perangkat desa yang nantinya akan diatur juga dengan sumber pendanaan tersendiri yang masuk ke APBD. Nah, sebenarnya yang dari relawan desa dari awal itu suarakan di teman-teman di Pansus adalah bagaimana menguatkan badan usaha milik desa. Jadi kalau kita lihat dari salah satu referensi, badan usaha milik desa di satu desa di Cina itu, itu tiap per dua tahun yang lalu, kalau tidak salah, dia sudah bisa membagikan dividen kepada rakyatnya, itu per kepala keluarga itu sudah punya tabungan dua miliar. Per kepala keluarga? Iya, artinya apa? Artinya ketika pengelolaan badan usaha milik desa ini dikelola dengan baik, maka sebenarnya daerah yang punya potensi alam luar biasa itu rakyatnya duduk diam saja sudah dapat duit. Ketika kepala desa, perangkat desanya dan tokoh-tokoh pengerak di situ itu mampu berpikir entrepreneur. Tapi kalau kemudian, sama saja kan kayak kita bicara orang dapat warisan nih, kalau anak-anak yang dapat warisan tidak kepikir tentang produktivitas, ya habis untuk konsumti. Nah ini yang perlu dicermati. Cuma saya, kami menyayangkan ketika usulan kami badan usaha milik desa itu mestinya harus jelas kelaminnya. Artinya, artinya gini. Jelas kelaminnya. Iya, badan usaha milik desa mestinya adalah badan hukum usaha. Oh baik. Kalau badan hukum usaha. Jangan membuat bingung nih Mas Surya Kojo. Jadi gini, badan hukum usaha itu kan kalau kita akui sekarang itu kan ada PT, ada usaha dagang dan seterusnya, yang lain-lain itu kooperasi. Badan usaha milik desa itu berbentuk apa? Di dalam undang-undang ini hanya menyebutkan dibuat berdasarkan peraturan desa. Artinya ketika kemudian dia berdiri, akta notarisnya itu apa? Lembaga sosial, lembaga bisnis atau apa? Ini yang mungkin menjadi caratan kritis karena apa? Karena kalau tidak jelas lembaganya, kejadiannya adalah tidak jelas penanggung jawabnya, aset pengelolaannya bagaimana dan seterusnya. Ini yang menurut kami penguatan ke desa, artinya masyarakat untuk kemudian menyadari akan ada potensi masuk sehingga dia harus prepare, itu yang harus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat. Karena BP kan bisa sampai dua tahun, jadi jangan sampai pas nanti duit datang, bingung cara ngelolanya, akhirnya rame-rame masuk ke Dung Pani, umumnya kalau di Jawa Tengah kan menyedihkan. Saya pikir itu yang menjadi penting, walaupun saya yakin, teman-teman kepala desa dan perangkat desa sudah cukup mampu untuk berhati-hati, tidak terkena permasalahan, tetapi ketika kemudian masyarakat sendiri tidak menciap. Begini, Pak Surya Kocok, saya kira itu menjadi tugas yang disebelahnya Panjenengan, Pak Kimin, karena beliau ini kan ketua forum komunikasi Ormas dan LSM. Betul. Bukan LSM ini lembaga sedot money, tetapi lembaga semadaya masyarakat. Barangkali Pak Kimin, dengan desa akan digelontor itu, apakah Forkom sudah punya formula bagaimana memberikan advokasi, memberikan satu pendampingan, supaya dana ini tidak mubazir. Betul. Dan tidak disalah gunakan ya? Iya, tahu-tahu hanya habis di meja makan, tidak ada produktivitas. Pak Kimin sudah terbayang Forkom akan melakukan apa dengan undang-undang desa ini, Pak Kimin? Terima kasih, Mas Jay. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Sukimin, Ketua Forum Komunikasi RSM dan Ormas Jawa Tengah. Salah satu sekretaris saya adalah Mas Jay sendiri ini. Luar biasa. Pencah Dewi ceritanya ya, baik. Jadi ketika undang-undang desa ini akan diperlakukan atau sudah dikedok di DPR sana, terpikir bahwa kita yang pertama mengapresiasi. Karena desa ini merupakan sumber kegiatan di pusat sebenarnya. Jadi semua kementerian ada di desa itu, itu satu. Yang kedua, mendekatkan pemerintah pusat dengan audenya khususnya desa. Karena grassroot-nya ya desa itu, itu yang pertama. Kemudian perjuangan untuk menjadikan undang-undang ini sudah cukup lama. Kalau tidak salah hampir enam tahun, sampai tujuh tahun. Oleh karena itu, ini sekarang menjadi bukti bahwa perintah pusat sangat antusias, sangat respon terhadap aspirasi masyarakat desa. Kemudian ketika menyangkut pengelontoran uang yang katanya sulung. Pengawasan dan pemberdayaan, kira-kira bagaimana ini Vorkom yang berbuat? Jangan sampai desa nanti justru bumerang. Artinya yang tidak pernah memeroleh dana besar, kemudian dianggap besar. Tapi desa pun juga bermacam-macam tingkatannya. Jadi disparitasnya juga berbeda. Ada yang satu miliar dianggap kecil, tapi ada juga yang sangat besar. Itu tergantung desanya, karena beda-beda. Tapi kalau satu miliar dianggap besar, Pak Kimi. Kalau itu dianggap besar, yang saya sarankan kepada desa, pertama institusinya. Jadi barangkali pentingnya pegawai negeri di sana misalnya. Dan ada pengawasnya mungkin begitu ya Pak. Kemudian untuk kami sendiri sebagai lembaga swadaya masyarakat. Sebagai watchdog-nya. Tentunya kita akan siap menjadi advokasi atau pemberdayaan masyarakatnya dan sebagainya. Sehingga mohon semua institusi di desa itu dilibatkan. Termasuk LSM-LSM yang ada di sana. Sehingga sebagai alat kontrol, juga sebagai alat pemicu, pemacu dan sebagainya. Ya baik, terima kasih Pak Kimi. Saya ingin bergeser. Tapi tunggu dulu dong. Jangan geser-geser dulu aja. Ini ada yang mau betul sekali. Sambil merefresh lagi lah ya. Dan mungkin masih banyak pertanyaan yang mengganjal. Silahkan untuk direng-reng kalau kata orang desa begitu ya. Harus bersabar dulu. Bersabar dulu. Karena memang undang-undang yang sudah disahkan ini mudah-mudahan bisa seindah matahari. Asik. Langsung saja pemirsa di rumah dan penonton video inilah. Seindah Matahari Untuk Anda. Tetaplah hidup ini seindah matahari. Panas terik menyilaukan. Panas terik menyilaukan. Sambil berkembang. Siang bunga berkembangan. Oh sayang. saya aku dalam perjalanan dari pagi sampai malam sendiri Oh sendiri Oh Oh tak pernah ku mengerti siang dan malam hari malam bintang gemerlapan siang bunga berkembangan Oh sayang aku dalam perjalanan dari pagi sampai malam sendiri Oh sendiri Oh betapa hidup ini seindah matahari panas terik menyilaukan walau semua mengharapkan Oh sayang kekeringan tanah longsor kebakaran lahan dan hutan gempa bumi angin ribu gunung meletus banjir dan tsunami itu semua dapat terjadi di Jawa Tengah menjaga alam dan lingkungan berarti menjaga kelangsungan hidup kita untuk itu mari kita hidup selaras dengan alam serta senantiasa waspada dan tanggap terhadap ancaman bencana selamat menikmati terima kasih terima kasih tembok kangen mesti kangen pastinya pemirsa dan bagi anda ini boleh telepon ya 6707 500 boleh bertanya tentang wah ini yang lagi hangat-hangat ini tadi Pak sudah disampaikan bahwa ini adalah fresh from the oven kangen begitu ya mungkin mau bertanya juga begitu uangnya mau dipakai apa gitu ya Halo tombol kangen Halo dengan Bapak siapa Pak Pak suci dari Pate baik Bapak mau bertanya dulu atau mau request langsung berlangsung lagu ya baik-baik apa-apa lagunya wajah Oh lagunya apa saja sebentar saya sulap dulu enggak keluar juga bukan tukang sulap ya saya kasih Nusantara 5 atau pelangi Pak milih yang hitman apa nusantara 5 baik mau kirim salam Pak Hai dalam buat ini acara apanya Hai acara apapun ya sunatan masal Pak tadi bangun tidur tembok kangen bapak aduh selamat Natal bagi umat kristiannya ya gitu aja Pak ya terima kasih ya Oh iya sama-sama bingung dia ini hari rebuh biasa lagu-lagu gitu keadaan ngobrolnya mungkin gitu ya lanjut ke bincang-bincang tadi baik ini ngobrol dulu ya sebenarnya kita undang juga tadi beberapa tokoh dari teman-teman parpol betul dari P3 dari Demokrat dari PKB tetapi yang hadir ternyata opa kita jadi nanti eh saya mohon opa untuk memberikan juga komentar-komentar tentang ini secara singkat termasuk nanti Pak Aziz bu Dwi perbandingrum Pak Turimin yang juga mantan komendan begitu nanti untuk juga memberikan komentar kira-kira apa yang ditangkap atau dimanai Pak Manila sebagai sekarang ini yang eh terjun di bidang uang politik terkait dengan capaian undang desa ini berasih bagi pemirsa yang merayakan Natal saya ucapkan selamat hari Natal damai di hati dan damai di dunia khusus dengan undang-undang pedesaan ini tentu yang sudah digarap enam tahun merupakan satu hadiah di akhir tahun walaupun belum diberikan nomor tapi saya melihat bahwa uang yang sebenarnya 1 miliar 850 buat desa itu belum besar Oh belum besar Bagaimana caranya desa ini bisa membangun desanya agar masyarakat desa itu enggak pernah pergi dari desanya betul ini menjadi orang desa tentunya kepala desa ini bisa membangun sarana-perasana lapangan kerja yang baik kemudian sekolah Apakah kepala desa yang cuma SLTP bisa membina uang yang sekian belum tentu malah lebih baik mungkin karena apa yang koruptor di negara kita ini sekolahnya ini udah tinggi-tingginya udah ada harapan hampir semua pejabat sudah jadi koruptor jangan sampai undang-undang ini menularkan penyakit koruptor itu ke desa sampai ke desa artinya tadi sudah disebutkan bagaimana PP nya nanti cepatnya lah karena ini undang-undang dibuat oleh wakil rakyat dan juga oleh pemerintah yang semua gaji mereka adalah dari rakyat rakyat itu ada di desa inilah kesempatan untuk membangun Indonesia bangun dari desa Baik cinta terima kasih saya pingin juga komen dari seorang dosen seorang ibu rupa tangga dan konon sekarang menekuni profesi sebagai seorang pendamping kegiatan sosial nah ini hubungi kira-kira apa komentar anda tentang RU desa ini sesuatu yang mewakili masyarakat perangkat awam apa sih makanan apa sih barang apa sih itu gimana buku baik terima kasih Mas J satu hal yang dari tadi saya memikirkan kenapa dari tadi kok undang-undang terus yang dibahas tetapi tidak membahas bagaimana cara menyiapkan perangkatnya Oh pembinaan mungkin begitu ya sehingga benar tadi mayoritas sejarah kita di desa ini kan lulusan SMP betul ada yang SD ya bu ya bagaimana supaya mereka itu benar-benar bisa diberdayakan kalau lulusan seperti itu saya juga ya jangan sampai lah ya nanti rame-rame yang menikmati hanya elit-elit desa saja betul-betul supaya bagaimana eh benar-benar diberdayakan tidak diperdayakan wah ini kalimatnya luar biasa mantap ini mas saya ya oke baik diberdayakan bukan di ya perdayakan baik saya ingin komentar dari seorang petani dari pucuk gunung kira-kira apa sih komentarnya untuk barangkali komentar singkat gitu Pak sutresno dari pucuk gunung Bandungan untuk bisa memberikan komentar sudah nyala Pak silahkan Hai eh terima kasih Hai perkenalkan terlebih dahulu nama saya sutresno saya lulusan SR kelas 5 sekolah rakyat waktu itu ya sekolah rakyat betul-betul terima kasih negara lebih kaya bisa menggelontorkan uang kapan padanya rakyat kalau digelontor terus-terusan ya sebentar ya contoh pada waktu itu di tempat saya ada lembu dateng 50 ekor hanya kuat satu setengah tahun hilang ini tempat saya saya nggak main-main biarpun saya sekolahnya paling rendah tapi untuk Jawa Tengah bisa memberi makan 12-15 ribu di belakang saya ini saya terbuka Mbak Tris minta tolong agak dipersingkat karena masih harus yang lain iya ya karena itu dengan undang-undang saya mohon enggak pakai undang-undang tolonglah barang siapa yang menjadi aparat maupun pejabat jangan sekali-kali meninggalkan tongkat sekian terima kasih waduh ini juga saya kembali ke Pak Eko Ciptartono baik apa yang disampaikan oleh bahas ini adalah refleksi yang lebih jenuin yang orisinil betul ini benar-benar dari masyarakat barangkali potret pemberdayaan yang sudah dilakukan lempar arum mensikapi apa yang tadi yang disampaikan beberapa tokoh tadi apa yang akan kemudian ke depan dilakukan supaya tidak menimbulkan bias ataupun distorsi-distorsi lain dalam melakukan implementasi kebijakan di lapangan terima kasih Mas Jay jadi seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi yang dari Pak Tris dari Bandungan itu sebetulnya sudah lama saya lakukan seperti saya katakan tadi udah lebih dari enam tahun saya mencoba untuk memberdayakan masyarakat jadi dengan adanya dana yang turun ke desa yang besar menurut saya dan menurut Pak Kimi juga besar itu memang sebetulnya berharap agar desa itu berkembang dan saya sudah membuktikan jadi saya tidak hanya ngomong tidak hanya bicara tapi saya sudah membuktikan mencoba untuk memberdayakan masyarakat desa dengan berbagai kegiatan contohnya tapi kalau bisa video yang saya rekam dari beberapa daerah yang saya berdayakan itu mungkin bisa di narasikan secara global itu kami membuat satu bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu di desa kemudian apa yang ada di desa itu yang bisa dikembangkan misalkan daerah itu daerah perikanan kita kembangkan perikanan dari itu daerah peternakan kita kembangkan peternakan dan memang kita rencananya juga ingin bekerja sama dengan kepala desa jadi kita ingin potensi-potensi desa itu betul-betul kita pasarkan ke luar daerah jadi kita dengan jaringan internet saya kira kan sekarang sudah bukan hal yang baru jadi potensi-potensi daerah itu sebenarnya yang luar biasa sementara ini masih banyak dikuasai oleh kaum konglomerat yang masuk ke desa jadi ini yang mesti harus kita waspadai sekarang begini Pak baik Pak Cip ya relevansinya dengan kemudian ada dana yang bisa lebih untuk penguatan dari pemberdayaan potensi tadi nah kita memang sudah punya pemikiran saya kebetulan ketua Parade Nusantara kepala Jawa Tengah yang dulu basicnya juga kumpulan atau organisasinya kepala-kepala desa itu kita sudah punya program namanya Pasadena Pasadena ini sudah kita godok dalam pemikiran yaitu ingin membentuk satu kegiatan seperti tadi Pak Surokojo katakan kita ingin di tiap-tiap kecamatan itu ada satu toko yang fungsinya juga sebagai grocery juga sebagai retail Sepertinya sekarang kan orang hanya berkelus kesah masuknya Alfamat Indomat ke Indonesia begitu merambah sampai ke desa itu banyak yang dirugikan utamanya pedagang-pedagang kecil atau warung-warung kecil lah inilah yang kita kita coba konsep ini akan kita launching ke depan ya kita pikirkan dayakan begitu ya sehingga potensi-potensi atau produk-produk desa bisa kita pasarkan di seluruh jaringan di seluruh Indonesia melalui Pasadena itu tadi baik-baik luar biasa nih gagasan seluruh biasa dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya mudah-mudahan kita harapkan dan itu tentu harus ada turun tangan dari pemerintah karena itu dana yang besar untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang kakak katakanlah yang dikuasai oleh asing barangkali baik-baik nanti akan kita bahas mengenai kakak-kakak ini mau enggak ya bukan kakaknya ya apa yang dibahas opor baik langsung saja pemirsa berdasarkan request tadi Bapak Dipati Nusantara 5 untuk Anda bersama Harum Monument ini dia Pagi hari Burung berkijari yang menari Mengagumi Alam indah berseri Bunga-bunga Bekar semerbat harum mewangi Menyegarkan Ditingin pangin pagi Nusantara Pipianku Nusantara Pujaanku Nusantara Impianku Nusantara Terima Kau milikku Sawaladang Dinyanyi Nusantara Nusantara Impianku Nusantara 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 Kau milikku Nusantara 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 Nah